selamat menikmati kesebelah sana aja ya, supaya terlihat dari beberapa yang lain baik, sebelumnya saya terangkan sebentar kita akan apa? ruku ya, jadi dari berdiri kita akan ruku, nah fokus baik-baik, sebelah sini dulu mas Adi, mohon izin supaya di samping saya jelas, teman-teman sekalian, fokus saat akan ruku, penting diketahui apa itu ruku dulu ya, ruku itu, itu seakar dengan kata rakaat ruku, bukan sekedar bungkuk, tapi secara fikir, seakar dengan kata rakaat, artinya kalau sudah dapat ruku, dapat satu rakaat, contoh ini imam, depan saya makmum atau misalnya mas, satu lagi siapa, boleh maju apa-apa, maju aja, mudah-mudahan yang maju masuk surga, ya setelah saya, insyaallah alhamdulillah nah, ini tahan dulu sebentar tahan, ini ruku mas, ruku Allahu Akbar, tahan, nah ini ruku ini datang, terlambat mas buke nah, tiba-tiba datang pertanyaan pertama saya, kenapa anda terlambat yang lain bisa tepat waktu sedang sholat nah, jawab nanti saja lah nah, ini ruku kan sedang ruku, ini datang nah, saat ini datang maka, perhatikan hadisnya imam itu jadikan tuh, diikuti awas kalau imam sudah ruku kita datang, maka langsung ruku ya, gak usah baca yang lain-lain lagi takbir, takbir Allahu Akbar langsung ruku jelas ya jangan baca iftithah lagi tidak perlu baca al-fatihah lagi karena hadisnya mengatakan kiraatul imam, kiraatul ma'um orang yang mendapati imam nyeruku maka bacaan imam sudah mewakili bacaan ma'umnya kecuali, kalau imamnya masih berdiri memulai terus imam masih di awal maka, posisi sebelah kanan supaya benar imam masih memulai ini masih memulai maka, ini bisa diikuti jadi, ini baca al-fatihah ini baca al-fatihah ma'umnya jelas ya karena bagian dari rukun sholat al-fatihah kita bacakan kalau bisa diikuti makanya imam, kalau bisa jangan cepat-cepat bacaannya berikan jeda bismillahirrahmanirrahim jeda, ikuti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ikuti terus atau berikan jeda di akhir ghayril maddubi alayhim waladduadnin amin jeda sebentar berikan kesempatan walaupun cuma tiga ayat sampai al-rahmanirrahim karena surat terpendek dalam Al-Quran itu tiga ayat al-kawthar inna a'otainakan kawthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal kalau sudah baca tiga ayat cukup tapi kalau imamnya sudah ruku ruku ini takbir langsung ruku jelas? nah kalau ini ikut ruku berarti sudah dapat setorakan lihat ya jelas ya tidak pakai O tidak dapat setorakan jadi begitu ini diikuti ruku dia sudah mendapatkan setorakan misal sholatnya subuh begitu sholat subuh imam ruku ini langsung ruku nah ini sudah mendapatkan setorakan jadi jangan menambah lagi jangan terlampau soleh ya kalau sudah selesai imam salam ini ikut salam ya ingat ini keterangan nabi sahabat mengerjakan ulama mengerjakan antum nabi bukan sahabat bukan ulama bukan jelas ya paham disini? baik antum silahkan istirahat antum disini aja persoalan kita belum selesai selesai dulu selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan